Halo teman-teman Youtube, selamat datang di review buku channel. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Filosofat Ilmu, Sejarah dan Ruang Lingkup Bahasan Karya J.R. R. Ravers. Selanjutnya, saya akan membacakan kapar belakang, di mana di kapar belakang memuat informasi selayang pandang, narasi ataupun opini dan komentar-komentar dari para tokoh yang berkaitan dengan pebahasan buku ini tentunya. Buku ini, Filosofat Ilmu, Sejarah dan Ruang Lingkup, bahasan dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama membahas tentang sejarah ilmu, topik-topik yang dikaji. Bagian ini meliputi ilmu dalam peradaban zaman kuno dan abad tengah, ilmu dalam peradaban Islam, India, Cina, dan Jepang, pencipta ilmu Eropa, ilmu di zaman revolusi dan zaman matangnya ilmu-ilmu. Bagian kedua membahas tentang Filosofat Ilmu. Topik-topik yang dikaji dalam bagian ini meliputi pendekatan umum Filosofat Ilmu, konseptualisasi dan metodologi ilmu, isu-isu yang lebih dalam dan lebih luas yang melibatkan ilmu. Ini bagian ataupun paragraf terakhir karena tertutup oleh barcode, maka saya tidak ditamatkan ya. Baik, langsung saja kita membaca informasi yang terdapat di dalam buku ini. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Celeban Timur Yogyakarta dan diterbitkan pada tahun 2004. Selanjutnya saya akan membacakan daftar isi ya. Sejarah ilmu Pendahuluan 1. Ilmu dalam peradaban zaman kuno dan abad tengah 2. Ilmu dalam peradaban-peradaban lain 3. Pencipta ilmu Eropa 4. Ilmu di zaman revolusi 5. Zaman matangnya ilmu-ilmu Filosofat ilmu Pendahuluan 1. Pendekatan umum pada filsafat ilmu 2. Konseptualisasi dan metodologi ilmu 3. Isu-isu yang lebih dalam dan lebih luas yang melibatkan ilmu Yang selanjutnya bibliografi Dan terakhir index Baik teman-teman itulah review singkat yang bisa saya sampaikan Bila ada hal-hal yang ditanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar Terakhir jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih dan sampai jumpa